Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cerita horror story Dimanapun anda berada Masih bersama kami Di cerita horror story Sebelum cerita kita mulai Alangkah baiknya Tekan tombol like Share, subscribe, dan komen Oke Kartini memandang lembut Wajah bayi perempuan yang ia bernama Mulyani Bermaksud untuk menyelamatkan nama suaminya Mulyono didiri putri kecilnya Bayi mungil itu Menglihat pipinya mulai mengembung Seiring berjalannya waktu Ia mendaratkan kecupan Berkali-kali di pipi gembul itu Dengan gemasnya Merasa beruntung Disamping rasa sakit yang ia alami Tuhan masih mengirimkan kebahagiaan Yang tak terhingga untuknya Yaitu anak-anaknya Namun Menjadi janda yang punya Wajah manis dan menarik Membuat beberapa warga kampung Kepincut padanya Baru beberapa minggu Melahirkan Tubuh Kartini sudah kembali Ke ukuran semula Kulitnya pun sekarang kuning Langsat Bahkan tergesat Pucat Karena jarang keluar rumah Para seayu Kartini Tak kelak Membuat laki-laki Ingin menyuntingnya Menjadi istri kedua Tak jarang Saat Kartini berbelanja Banyak mata yang tertuju padanya Bisik-bisik Keumanita Dengan sorot mata sinis Dan tajam Ia merasa dikucilkan Entah apa kesalahan Yang telah ia lakukan Hingga membuat Sebagian warga Menatapnya hina Batin Kartini terluka Siapa yang mau menjadi janda Jika bisa memilih Ia lebih memilih Hidup susah Miskin Jarang makan Daripada harus menjadi janda Pun Jika ia diharapkan Pada pilihannya sulit sekalipun Antara madu Atau harus kehilangan selamanya Ia memilih untuk dimadu Tak Tak apa berbagi cinta Asal suaminya Masih tetap di sampingnya Kartini Mencengkram dadanya Yang terasa sesak Bulir benih jatuh Meluruh di dua sudut matanya Ibu Panggilan suara indah Mengejutkannya Reflek Ia menyapu air matanya Yang sempat berderai Dengan ujung Das terlusuhnya Ia nak Kartini berbalik Dan berusaha Menyungkingkan Senyum yang terkesan Penuh kepalsuan Ibu Ibu nangis Indah mendekat Dan duduk di bibir ranjang Berhadapan dengan Kartini Ibunya Tangan lembutnya Menyentuh pipi wanita Yang amat ia sayang Seperkian detik Kartini bergeming Tapi sejurus kemudian Ia mengucap lirih Ibu cuma kangen Bapak Tangan kecilnya Meregoh kantung Bajunya Yang menyerahkan Beberapa lembar uang merah Kepada Kartini Pelopak mata Kartini Melebar melihat Lembaran uang Yang jumlah cukup banyak Uang Dari mana Apa kamu Ia bu Lagi-lagi Indah ketemu Uang di depan pintu Herannya Tiap ada uang ini Malamnya pasti Indah Pasti mimpi Wajah bapak Yang menangis Apa uang ini Dari bapak Ya bu Tanpa sadar Tangan indah Mengusap sudut matanya Yang tiba-tiba Basah Kartini Menghelah nafas Ia meraih Bau indah Dan memeluknya Erat Tangis pecah Di antara mereka Semenjak kepergian Mulyono Yang memilukan Kejadian ganjil Sering mereka alami Sering adanya Makanan yang Tiba-tiba datang Di depan pintu Setelah ketukan Uang yang Berlembar-lembar Dan teriakan Orang yang lewat Di depan rumah Mereka Selalu mengucap Pocong Tapi anahnya Baik indah Kartini Ibunya Maupun Danang Tak ada Salah satupun Dari mereka Yang pernah Melihat sosok Pocong itu Kadang Terselip Rasa penasaran Apa benar Sosok Pocong itu Adalah Arwah Bapak Yang gentayangan Apalagi Tersiar kabar Dari kampung Sebelah Jika sudah Banyak korban Yang meninggal Karena berdendam Begal Yang menjadi Pocong Semua Kabar burung itu Akhirnya Sampai Di telinga Indah Meski Tak punya HP dan Sosial Media Juga jarang Keluar rumah Kabar itu Tetap Sampai Di telinganya Mbak Jamilah Tetangganya Selalu memberi Informasi Kepadanya Namun Indah Memilih Diam Tak pernah Menceritakannya Pada Ibu Ia takut Ibu Kepikiran Dan membuat Ibunya Stres Karena Berita Yang belum Tentu Benar Adanya Jika Memang Bapakmu Apa Mungkin Bapak Tak tenang Di alamnya Nak Kasian Bapak Meninggalnya Tragis Ibu Tidak Bisa Membayangkan Rasa Sakit Yang harus Bapak Terima Karena Keroyokan Warga Dan Sudah Meninggal Pun Ia Masih Memikirkan Kita Hati Indah Mencelos Mendengar Isakan Ibunya Sama Seperti Ibu Indah Merasakan Hal Sama Tok 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 Suara Ketukan Di Pintu Depan Membuat Ibu Mengure Pelukannya Ibu Dan Indah Saling Berpandangan Indah Lihat Siapa Yang Datang Bu Bu Indah Beranjak Dari Duduknya Dan Melangkah Menuju Depan Pintu Ia Sempat Mengintip Di Jendela Sebelum Akhirnya Membuka Pintu Rumahnya Wajah Indah Menyembul Di Balik Pintu Dan Menatap Heran Berapa Orang Yang Kini Ada Di Hadapannya Benar Ini Rumah Pak Mulyono Korban Amukan Masa Tempoh Hari Di Kamu Sebelah Tanya Wanita Berparas Ayu Pada Indah Ia Mengangguk Pelan Iya Bu Ada Yang Bisa Saya Bantu Saya Ada Perlu Dek Bolehkah Kami Masuk Pintanya Silahkan Bu Indah Menggeser Tubuhnya Dan Membuka Pintu Lebar Masuk Satu Orang Perempuan Dan Dua Orang Lelaki Mereka Duduk Di Kursi Kayu Yang Sebagai Sudah Bolong Bolong Termakan Rayap Dan Sedikit Goyang Ibu Pun Keluar Dari Kamar Seraya Membawa Bayu Di Gendongannya Siapain Tanyanya Saat Melihat Orang Asing Ya Ia Kenal Ia Menggeleng Pelan Maaf Bu Kami Dari Datang Dari Kamu Sebelah Hendak Memohon Maaf Setelah Di Wanita Bergamis Merah Bunga Bunga Dengan Hijab Senada Ibu Menoleh Ke Arah Si Wanita Minta Maaf Ia Merasa Tak Pernah Berada Dalam Masalah Dengannya Untuk Apa Meminta Maaf Maaf Sebelumnya Saya Benar Benar Tidak Kenal Dengan Kalian Apa Sebabnya Kalian Meminta Maaf Sedang Kita Tak Pernah Berjumpa Sebelumnya Ketika Orang Itu Saling Melempar Pandangan Seolah Memberi Kode Satu Sama Lain Baiklah Bu Perkenalkan Nama Saya Nani Saya Memakili Suami Saya Handoyo Ingin Meminta Maaf Bapada Ibu Atas Perbuatan Tidak Menyenangkan Kepada Suami Ibu Almarhum Pak Mulyono Ujarnya Dengan Sangat Hati-hati Kartini Dan Indah Terpukul Merasa Seperti Dihantam Benda Tumpul Di Wajahnya Mama Ksud Sampaian Itu Suamiku Ikut Andil Dalam Pengroyokan Hingga Membuat Suami Meregang Nyawa Suara Kartini Bergetar Gilat Amarah Terpancar Jelas Di Matanya Rahang Mengeras Dan Kikinya Gemerumuk Menahan Emosi Yang Tiba-tiba Membencah Nani Tak Berani Meneruskan Ucapnya Nyalin Nyanyi Yut Seketika Berganti Dengan Tubuh Yang Gemetar Hebat Menatap Mata Kartini Yang Tajam Dan Penuh Dendam Melihat Istrinya Terpojok Handoyo Langsung Berdiri Berikut Andri Iparnya Yang Ikut Mengantarkan Hari Ini Saya Minta Maaf Bu Saya Hanya Menandang Pak Pak Mulyono Sebanyak Tiga Kali Timpal Handoyo Ia Berusaha Meredam Gemuruh Dalam Dadanya Kalau Tak Merasa Takut Karena Teror Pocong Itu Tentu Sampai Saat Ini Rahasia Itu Akan Ia Simpan Rapat Seketika Pandangan Kartini Melesat Ke Arah Handoyo Dan Menatap Kalah Tajam Tangannya Terangkat Dan Ia Mengancukkan Jari Telunjuk Ke Arah Handoyo Yang Berdiri Terpaku Apa Kau Bilang Hanya Saya Minta Maaf Bu Saya Hanya Menendang Paha Pak Mulyono Sebanyak Tiga Kali Timpal Handoyo Ia Berusaha Meredam Gemuruh Dalam Dadanya Seketika Pandangan Kartini Melesat Ke Arah Handoyo Dan Menatap Tak Kalah Tajam Tangannya Terangkat Ia Mengajukan Jari Terunjuk Ke Arah Handoyo Yang Berdiri Terpaku Apa Kau Bilang Hanya Ibu Jangan Terlalu Berlebihan Bendangan Tak Akan Menyapkan Suam Ibu Kehilangan Nyawanya Nani Yang Mendengar Ucapan Kartini Seketika Tersurmut Emosi Rasa Takutnya Menguap Entah Kemana Tatapan Tajam Kartini Seketika Melesat Ke Arah Nani Yang Berdiri Dengan Gigi Yang Gemuruk Kau Kira Kendangan Itu Hanya Apa Ini Cara Orang Kaya Meminta Maaf Dengan Mengendapkan Kata-kata Hanya Dan Memandang Gampang Semua Perbuatan Bu Sabar Bu Indah Saat Itu Terpaku Menatap Wajah Garangnya Ibunya Langsung Tersadar Dan Tangisan Mulyani Yang Lantang Gadis Muda Itu Berusaha Menenangkan Ibunya Dan Meraih Tubuh Mungil Adik Bungsunya Kau Bawa Adikmu Mencari Suasana Segar Udara Di Dalam Berasa Seperti Racun Ibu Menyerahkan Mulyani Indah Menurut Dan Membawa Adiknya Keluar Rumah Maaf Bu Idir Saya Tidak Bermaksud Seperti Itu Timpal Handayo Ini Kesalahan Ucapan Saya Sungguh Handayo Berusaha Meredam Emosi Kartini Tapi Pak Wes Ibu Diem Aja Ini Urusan Bapak Handayo Menyelah Istrinya Nani Mengembuskan Nafas Kasar Kesal Bagi Saya Berbuat Yang Bapak Sama Istri Bapak Bailang Itu Hanya Tiga Kali Tendangan Amat Fatal Apa Hak Bapak Mengenai Manusia Yang Belum Tentu Bersalah Merasa Seperti Pahlawan Kah Tenggerokan Handayo Rasa Kering Ia Menelan Idahnya Susah Payah Bagai Tercekat Tapi Ibu Suami Ibu Memang Gebegal Dan Barang Bukti Ada Saat Itu Handayo Berusaha Membila Dirinya Meski Meskipun Ia Bersalah Apa Gunanya Ada Polisi Dan Aparat Keamanan Kenapa Kalian Dengan Mudah Menendang Menghantam Dan Membuat Nyawanya Melayang Yang Lebih Kejam Kalian Orang Orang Kampung Sebelah Dengan Sadar Membakar Tubuh Manusia Yang Masih Bernyawa Apa Kalian Tahu Di Rumah Ada Anak Anak Dan Istri Yang Sedang Mengandung Bagaimana Jika Kalian Yang Dibakar Meregang Nyawa Sedangkan Di Saat Hampir Matipun Masih Memikirkan Nasib Orang Orang Di Rumah Dan Ibu Yang Membelah Suami Tercinta Dengan Menyebut Tendangan Tiga Kali Itu Hanya Pernahkah Ibu Berpikir Bagaimana Rasanya Dijadi Saya Saya Tidak Beruntung Seperti Ibu Punya Uang Saya Harus Menunggu Suami Saya Di Rumah Yang Katanya Mencari Rizki Untuk Biaya Lahiran Tapi Buru Suami Pulang Bawa Uang Yang Ada Tubuh Pulang Tanpa Nyawa Nani Yang Mendengar Ucapan Kartini Terdiam Ia Yang Awalnya Emosi Dan Hendak Melawan Berubah Iba Jadi Saya Harap Jangan Anggap Sepele Perbuatan Buruk Menyakiti Orang Lain Siapa Yang Tahu Jika Saat Itu Sudah Sekarat Dan Tendangan Itulah Yang Akhirnya Penciptanya Senyap Ruangan Itu Berubah Senyap Handoyo Dan Nani Larut Dalam Pikiran Masing Andri Yang Ikut Berusaha Menjadi Penengah Di Antara Kedua Kakaknya Kami Benar-benar Minta Maaf Bu Sungguh Kakak Saya Handoyo Sangat Menyesal Kartini Menenggus Ia Lalu Duduk Berusaha Menenangkan Hatinya Yang Bergemuruh Saya Mohon Bu Maafkan Sikap Saya Tadi Saya Terselut Emosi Pelan Nani Mengauhi Kesalahannya Handoyo Pun Ikut Meminta Maaf Batin Kartini Bergolak Rasanya Ia Tak Ingin Memaafkan Siapapun Yang Sudah Menyiksa Suaminya Terlalu Sakit Apalagi Mengingat Bagaimana Suaminya Itu Kesakitan Saat Meregang Nyawa Sudah Bu Maafkan Saja Mereka Sudah Jauh Jauh Datang Ke Rumah Allah Saja Maaf Maaf Kenapa Kita Yang Hanya Umatnya Bersikap Sombong Dan Sudut Memberi Maaf Indah Tiba-tiba Muncul Berupaya Membuka Hati Bunya Tatapan Kartini Meleset Ke Arah Indah Matanya Menyiratkan Dendam Dan Sakit Hati Yang Teramat Dalam Bu Kartini Menggeleng Cepat Benar Kata Anak Perempuannya Bagaimanapun Semua Sudah Terjadi Untuk Apa Menyimpan Dendam Kalau Terjadi Mulyono Tak Akan Pernah Kembali Kartini Menghala Nafas Baiklah Saya Maafkan Kesalahan Pak Handoyo Alhamdulillah Terima kasih Bu Saya Janji Akan Membantu Keputuan Ibu Suari-sari Tiap Bulan Meski Tak Banyak Saya Harap Bisa Sedikit Membantu Pak Handoyo Menyerahkan Amplok Putih Pada Kartini Saya Tidak Butuh Rasa Kasian Silahkan Kalian Keluar Dari Rumah Saya Tapi Bu Ini Benar-benar Karena Kami Ingin Menebus Kesalahan Kami Handoyo Memohon Benar Bu Kakak Saya Benar-benar Menyesal Sudah Melakukan Hal buruk Pada Almarhum Pak Yono Andri Menyelah Terima kasih Bu Ini Pasti Berguna Untuk Anak-anak Ibu Indah Mengangguk Saat Kartini Menatapnya Sebagai Tanda Kalau Ia Ingin Ibu Menerima Apa Yang Orang-orang Itu Berikan Dengan Berat Hati Kartini Menerima Uang Pemberian Handoyo Dan Istrinya Sekali Lagi Mereka Meminta Maaf Sebelum Mereka Meninggalkan Kubuk Milik Kartini Indah Mengantar Ambang Pintu Ia Lega Akhirnya Ada Orang Yang Sadar Mengakui Kesalahannya Meski Baru Satu Orang Ia Harap Bapaknya Sudah Tebang Di Alam Sana Angin Berhembus Kencang Disertai Hujan Rintik Menyebabkan Kampung Yang Kejadian Tragis Itu Semakin Terasa Sepi Mencekam Nani Sudah Bersiap Tidur Ia Lega Karena Tadi Siang Sudah Meminta Maaf Pada Kartini Ia Yakin Ini Tak Akan Ada Lagi Teror Yang Ia Dan Suami Alami Sedang Handoyo Setelah Buang Air Kecil Berlarian Ke Kecil Dalam Kamer Andi Menemui Istri Yang Bersiap Tidur Bu Tunggu Bapak Ucap Nyari Yowes Pak Sini Nani Menempuk Nempuk Pelan Kasurnya Handoyo Langsung Naik Kasur Dan Memeluk Tubuh Istrinya Mudah Mudahan Gak ada Teror Lagi Bapak Kapok Ujarnya Seraya Bergeri Ngeri Iya Pak Semoga Lagian Kita Sudah Berusaha Semampunya Pak Iya Bu Beriak Tiba Tiba Jendela Kamar Handoyo Terbuka Lebar Jendela Itu Bergerak Menimbulkan Bunyi Berisik Dan Terhempas Karena Kuatnya Angin Pak Pak Apa Itu Nani Terbata Menahan Takut Takut Jika Datang Adalah Pocong Tetesan Air Hujan Masuk Ke Dalam Kamar Karena Ikut Angin Handoyo Menepis Rasa Takut Bukankah Ia Sudah Meminta Maaf Bapak Tutup Jendelanya Dulu Ibu Tidur Duluan Saja Ucap Setenang Mungkin Tapi Pak Kalau Itu Nani Berusaha Menjegah Suaminya Ia Menarik Langan Itu Handoyo Menggeleng Pelan Gak Apa Apa Bu Itu Cuma Angin Handoyo Menggelen Pelan Nani Menurut Ia Duduk Seraya Memperhatikan Gerak-gerik Suaminya Baru Saja Handoyo Mendekat Ke Jendela Tiba-tiba Matanya Membulat Sempurna Bulat Matanya Serasa Akan Terlontar Saat Keluar Saat Melihat sesuatu Di bawah pohon rambutan Dekat rumahnya Malkup itu Dengan ikat kepala putih Tersenyum Dan tak lama Meleset terbang Hilang Di antara lebatnya Dedaunan Handoyo Menyutuh dadanya Dan gemuruh Segera mungkin Ia menutup jendela Dan berlarian Ke atas kasur Memeluk istrinya Dan menutup Wajahnya Dengan selimut Nani yang kebingungan Bertanya Tapi Handoyo Gagoh diam Ia tak ingin Mengingat wajah Makhluk Berikat kepala itu Ia Diharapkan itu Kini menjadi nyata Malam itu Adalah malam yang terakhir Ia bertemu Makhluk putih Seperti lontong Yang disebut Orang pocong Karena hari-hari berikutnya Ia tak pernah lagi Diganggu Dan Hidupnya kembali Tentram Penyelidikan yang berlangsung Alot hanya Menyisakan lima orang Yang tersangka Padahal jelas Malam itu Banyak warga Yang ikut andil Dalam pengeroyokan Polisi pun Berkesan Ogah-ogahan Dalam mengusut Kasus yang menewaskan Nyawa seorang bapak Malam itu Rumah indah Begitu Kembali ditanggip Tugas kepolisian Indah dan Kartini Mengaku pasrah Mereka tak Punya rupiah Untuk berkeras Sudah jadi rahasia umum Semua orang yang bersangkutan Dengan hukum Di kampungnya itu Bisa dibeli Mereka yang takut Masuk penjara Lebih memilih Menyogok Tak jarang Polisi di kampungnya Rumahnya besar-besar Dan hidup makmur Pihak Jika pihak korban Ingin kasusnya Berjalan sesuai Prosedur Mereka Harus Melontarkan uang Yang tidak sedikit Indah dan Kartini Menyerah Mereka memilih Damai Dengan kelima Tersangka Yang tiga Di antaranya sudah Yang tak bernyawa Mereka tak lain Adalah Tejo Dono Dan Dirga Pompak Penduru kampung Menjadikan tiga Almarhum ini Sebagai tersangka Karena begitu Mereka lepas Dari hukuman Dan tiga orang itu pun Tak akan Mengalak Karena tiga orang itu Sudah menjadi mayat Kasus pun dialihkan Kedua orang tersangka Yang tersisa Mereka adalah Farhan Dan Sudiro Farhan adalah Orang yang pertama Meneriaki begal Dan memanggil warga kampung Dengan Sudiro adalah Orang yang pertama Mengejar Mulyono Menyulut api amarah warga Biasa disebut Provokator Hingga proses Perdamian berlangsung alot Sedang perwakilan Tiga keluarga Yang lain Tak terima Dengan polisi Karena masih saja Membawa nama keluarga Mereka yang sudah meninggal Menjadi tersangka Mereka terpaksa Meminta maaf Memakili tersangka Yang sudah meninggal Padahal mereka Belum tentu bersalah Sedang Sudiro Dan Farhan Bisa bernafas lega Karena Indah Dan Kartini Memaafkan Dan mencabut Tuntutannya Selain tak punya Bukti yang kuat Saksi pun Sepertinya Meringankan Memberi kesaksian Palsu Dan tentu Uang dibalik Itu semua Indah Melengkut saat Mobil-mobil polisi Dan keluarga Tersangka itu Meninggalkan Bekarang rumahnya Dadahnya terasa Sesak Jantungnya Memicu Lebih cepat Tangan gadis itu Mengepal Menahan emosi Yang siap Meledak Terasa pipinya Memanas Matanya Berembun Dalam hati Ia meruti Nasib miskinnya Karena kemiskinan Ia tak bisa mendapat Keadilan Untuk bapaknya Miris Dimana hukum pun Bisa dibeli Dengan uang Indah Suara ibu Membuat Indah Membalikan tubuhnya Ia menyeka air mata Yang melangkah Menuju kamar Kenapa bu Danang dimana Jangan biarkan Adik umain sendiri Ucap ibu Seraya Membenarkan Bidung bayi Mulyani Indah Mengangguk Pelan Namun Sebelum Ia pergi Untuk mencari Adiknya Indah Menatap Ibu Untuk Beberapa Saat Ibu Iyain Ibu Apa Ibu Gak sedih Dengan Keputusan Pak Polisi Tadi Bukankah Mereka Seharusnya Mendapat Hukumannya Setimpa Bu Gara Gara Mereka Indah Tak Bisa Pertemu Bapak Ibu Kangen Tangis Itu Akhirnya Tumpah Ia Begitu Rindu Dengan Bertemu Bapaknya Meski Sekilas Entah Kenapa Ia Merasa Sosok Pocong Tempoh Hari Yang Terlihat Wajahnya Itu Adalah Bapaknya Dan Sosok Itu Tak Pernah Menampakkan Diri Secara Utuh Pada Indah Hanya Itu Saja Sini Nak Kartini Melambai Ke Arah Indah Menyuruh Mendekat Indah Menyender Di Bau Ibunya Kartini Membelai Rambut Lagam Indah Anak Gadisnya Yang Berancak Dewasa Suatu Saat Kamu Akan Mesampingkan Ego Dan Menerima Kenyataan Hidup Bahwa Semua Itu Tak Selamanya Adil Dan Keadilan Itu Terkadang Tak Memihak Pada Yang Benar Pengalaman Hidup Akan Menempa Kita Menjadi Kribadi Yang Kuat Tak Selamanya Kebenaran Itu Memang Ada Masanya Mereka Yang Beruang Bisa Mendapatkan Segalanya Termasuk Dengan Keadilan Kita Insan Yang Berada Di Garis Kemiskinan Dipaksa Menjadi Kuat Dalam Keadaan Apapun Termasuk Jika Keadilan Tak Berhati Pada Kita Ambillah Hikmah Setidaknya Saat Ini Ibu Masih Berada Di Antara Kalian Menjadi Ayah Dan Ibu Dalam Waktu Persamaan Itu Tak Mudah Tapi Untuk Kalian Ibu Akan Berjuang Dan Ketahuilah Meski Bapak Sudah Tidak Ibu Merasa Masih Dekat Banyak Pertolongan Yang Datang Ibu Yakin Semua Itu Ada Andil Bapak Bapak Sayang Sama Kita Ibu Mengecup Pucuk Kepala Indah Ibu Apa Ibu Percaya Gosip Yang Beredar Jika Teror Pocong Itu Adalah Arwah Bapak Ibu Tergegeh Dan Menotap Indah Dalam Apa Kamu Percaya Orang Yang Sudah Meninggal Bisa Keliaran Bapak Selalu Ada Disini Dan Ibu Yakin Itu Bapak Ibu Menunjuk Dadanya Ibu Sekarang Kamu Cari Danang Makan Siang Ibu Masak Sambil Ikan Teri Kesukaan Danang Dan Kamu Indah Mengangguk Pelan Dan Berancak Dari Ujung Ranjang Ketika Melangkah Guntek Keluar Dari Rumah Bintu Dapur Ia Mencari Danang Yang Bisa Main Di Belakang Rumah Merupakan Tanah Kosong Yang Kebun Singkong Di Kanan Kiri Dikelilingi Pohon Bambu Sehingga Terasa Sayup Dan Terduh Danang Biasa Bermain Kelereng Bersama Teman Temannya Tadi Siang Ini Tak Nampak Seorang Pun Di Sana Suasana Terasa Hening Yang Terdengar Hanya Kemerisik Dedaunan Bambu Danang Danang Panggil Indah Kencang Tak Ada Sautan Indah Semakin Mempercepat Langkahnya Takut Adiknya Hilang Hahaha Bapak Belikan Ini Ya Pak Suara Cekikan Danang Terdengar Samar Indah Menghentikan Langkah Dan Mempertajam Indah Pendengarannya Mencari Asal Suara Bapak Bapak Jangan Pergi Danang Masih Mau Main Suara Danang Semakin Terdengar Jelas Indah Kembali Mengelan Nafas Dan Mengelangkah Menemukan Danang Di balik Perimbunan Pohon Bambu Yang Melengkung Danang Panggil Indah Saat Melihat Adiknya Yang Seperti Orang Kamu Bicara Sama Siapa Mbak Itu Bapak Pergi Mbak Padahal Tadi Ngajak Danang Main Danang Menunjuk Rumputan Pohon Bambu Yang Jaran Cukup Jauh Dari Sana Buluk Kuduk Indah Ketika Meremang Matanya Mengedar Ke Segala Arah Tak Ada Seorang Pun Disana Kecuali Mereka Danang Bapak Sudah 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 Apa Mbak Meninggal Nang Meninggal Enggak Mbak Yang Meninggal Itu Bukan Bapak Bapak Masih Hidup Danang Kamu Bicara Sama Siapa Mbak Itu Bapak Pergi Mbak Padahal Tadi Ngajak Danang Main Danang Menunjuk Rumputan Pohon Bambu Yang Jaraknya Cukup Jauh Dari Mereka Buluk Kuduk Indah Seketika Meremang Matanya Mengendar Ke segala Arah Tak Ada Seorang Pun Kecuali Mereka Mbak Bapak Bapak Sering Neman Danang Main Kadang Kasih Duit Kalau Malam Juga Sering Ketok Kamar Danang Kucar Pecah Itu Dengan Polos Indah Bergedik Kepalanya Mengenada Takut Takut Jika Ada Sesuatu Di Atas Mereka Yang Bertanya Hanya Ada Daun Bambu Yang Bergerak Karena Angin Ia Pun Menoleh Ke Belakang Kalau Kalau Ada Yang Mengintai Mereka Namun Tak Ada Seorang Pun Di Sana Kecuali Mereka Berdua Indah Menarik Nafas Legah Meski Ia Masih Belum Bisa Menerima Ucapan Adiknya Nang Bapak Sudah Meninggal Kan Kamu Sendiri Lihat Bapak Saat Turun Dari Mobil Ambulan Indah Mengelus Dahu Bahu Danang Mencoba Memberi Beringatan Baringertian Dengan Suara Yang Lemah Lembut Tapi Danang Malah Menepis Tangan Itu Bapak Masih Hidup Mbak Kata Bapak Yang Tempoh Hari Itu Bukan Bapak Cuma Orang Mirip Aja Danang Berdiri Dan Mengepal Tangannya Danang Males Sama Mbak Gak Percaya Dibilangin Ia Menghentak Kakinya Dan Meninggalkan Indah Yang Masih Termangu Di Pohon Bambu Ia Menatap Lesuk Adiknya Yang Marah Indah Lalu Bangkit Tenggoknya Kembali Meremang Dan Ser Sesuatu Yang Melintas Di Belakangnya Tanpa Banyak Kata Indah Berlari Mengejar Adiknya Ia Yakin Ada Yang Tidak Beres Dengan Tempat Ini Apa Bener Danang Bertemu Sosok Bapaknya Atau Malah Jin Yang Menyerupainya Sepeninggalnya Dirjo Dirjo Dan Dono Warga Semakin Takut Untuk Keluar Malam Beberapa Orang Pernah Tak Sengaja Melihat Sosok Putih Yang Tubuh Dan Kepalanya Diikat Duduk Bersama Di Pas Ronda Seperti Orang Yang Berjaga Malam Kampung Itu Menjadi Kampung Pocong Karena Warga Sering Melihat Penampakan Pocong Yang Terus Menerus Namun Kabar Itu Tak Sampai Di Telinga Jodi Anak Laki Sudiro Yang Baru Pulang Dari Kota Mengendari Montor Ninja Kesayangan Pemuda Yang Berwakan Manis Itu Pulang Dengan Hati Yang Riang Ia Sudah Tak Sabar Ingin Bertemu Dengan Keluarganya Namun Saat Masuk Gapura Perasaan Mulai Tak Enak Ia Seperti Diikuti Dan Banyak Mata Yang Memperhatikan Gerak Geriknya Susah Payah Jadi Melajukan Motornya Apalagi Suasana Amat Sepi Padahal Waktu Masih Jam Sembilan Malam Tak Ada Satupun Orang Di Rumah Sangat Aneh Karena Semalam Ini Yang Ia Tahu Kampungnya Itu Selalu Ramai Bahkan Hingga Hingga Menjelang Dini Hari Karena Banyak Bapak Bapak Yang Begadang Di Pos Ronda Dan Bermain Gaplek Udara Pun Pecah Tidak Hujan Jadi Seperti Tak Ada Alasan Untuk Terdiam Di Rumah Melihat Kampungnya Sepi Jody Kembali Bergedik Ngeri Namun Rasa Takutnya Itu Terobati Saat Melihat Beberapa Orang Sedang Duduk Di Pos Ronda Tindin Jody Membunyikan Klakson Dan Mengangguk Pelan Tapi Ia Heran Apa-apa Itu Tak Seperti Tak Mendengar Tetapannya Kosong Dan Tak Ada Suara Pemuda Manis Itu Tetap Melajukan Kendaraannya Jarang Jarak 5 Sekitar 50 Meter Jadi Menoleh Dan Mereka Hilang Jody Menggeleng Dan Kembali Menutup Bergedik Jangan Pikiran Macam Macam Jody Ia Berbicara Pada Dirinya Sendiri Tiba-tiba Di Bawah Pohon Bambu Yang Tak Jauh Dari Motornya Seorang Melambai Ada Rasa Raku Di Hati Jody Tapi Jiwa Manusianya Berbicara Ia Kasian Melihat Seseorang Itu Yang Nampak Sendirian Di Tepi Pasti Ia Butuh Tumpangan Jody Menghentikan Motornya Tepat Disamping Seorang Bapak Sendirian Tanyanya Bapak Itu Mengangguk Pelan Nak Tolong Antarkan Bapak Pulang Rumah Bapak Di Sebelah Kampung Kaki Bapak Sakit Susah Berjalan Bapak Yang Punya Kulit Regap Itu Menampu Penuh Harap Jody Terdiam Sejenak Dan Memperhatikan Tubuh Bapak Yang Kondisinya Cukup Memperhatikan Kurus Dan Lusuh Pemuda Baik Itu Mengangguk Pelan Mari Pak Silahkan Naik Saya Akan Mengantarkan Bapak Sampai Rumah Bapak Itu Mengangguk Ia Lalu Naik Awalnya Jody Tak Menaruh Keanehan Tapi Semakin Jauh Ia Mengendari Motornya Semakin Terasa Berat Beban Di Belakangnya Rasanya Tak Mungkin Si Bapak Punya Berat Tubuh Yang Setara Dengan Dua Saksemen Mengingat Bapak Itu Punya Tubuh Cungkring Seperti Tengkorak Hidup Pak Pak Apa Masih Jauh Tanya Jody Sebentar Lagi Tapi Bapak Mau Memberi Pesan Untuk Bapak Mu Jody Termangu Sebuah Pesan Untuk Bapak Bapak Kenal Dengan Orang Tua Saya Tanya Jody Heran Saya Tidak Kenal Tapi Bapak Mu Sudah Buat Keluarga Kehilangan Saya Bapak Kamu Mau Lepas Begitu Saja Tanpa Mempertanggung Buatannya Suara Bapak Itu Berubah Serak Dan Parau Kalau Bapak Mu Dan Warga Lain Tidak Mau Tanggung Jawab Saya Akan Terus Balas Dendam Sampai Arwah Saya Tenang Arwah Tubuh Jody Bergetar Perlahan Matanya Mengarah Pada Spion Dan Saat Itu Juga Kelopak Matanya Melibar Serot Wajah Dengan Ikat Kepala Putih Itu Padanya Salah satu Matanya Bolong Dan Satunya Laki Bula Matanya Menggantung Ke Arah Darah Belatung Yang Berkerumun Berjatuhan Di Antara Wajahnya Yang Menghitam Dan Sebagian Kerowak Mempertontonkan Tengkorak Di Bagian Pipi Dan Hidung Bayangkan Sosok Itu Tertawa Terbahak Dengan Suara Parau Yang Melengking Dengan Kain Kafan Lusuh Yang Penuh Tanah Dan Bau Anjir Darah Bercampur Bangkai Dan Sangat Menyangat Wadangan Jody Seketika Memburam Rasa Takut Hingga Ubun-ubunnya Membuat Hilang Keseimbangan Motornya Oleng Dan Beruah Matanya Berkunang-kunang Dunia Rasanya Berputar Sakit Di Kepala Dan Beberapa Bagian Tubuh Membuat Sulit Bergerak Terasa Yang Ia Lihat Adalah Benda Seperti Selendang Yang Melesat Terbang Entah Kemana Dengan Tawa Yang Mengerikan Sebelum Akhirnya Kegelapan Menyelimutinya Bu Bunyi Apa Itu Bu Indah Yang Saat Itu Sedang Menemani Adiknya Datang Belajar Seketika Bangkit Dan Berlari Menuju Ibunya Saat Itu Baru Saja Selesai Menyusui Muriani Si Bungsu Ya Ibu Juga Dengar Nak Sepertinya Ada Benda 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 Yang Menabrak Dan Terjatuh Bu Kita Lihat Yuk Bu Sepertinya Gak Jauh Dari Rumah Kita Acak Indah Muliani Siapa Yang Jagain Ibu Bingung Danang Aja Bu Tiba Tiba Danang Hadir Dantara Mereka Kamu Gak Takut Danang Danang Dah Gede Ibu Ibu Pergi Saja Sama Mbak Mana Tahu Ada Yang Butuh Pertolongan Di Luar Ucap Danang Yakin Indah Dan Ibu Mengangguk Ibu Meraih Senter Di Dalam Laci Lemari Yang Menggandeng Indah Keluar Rumah Mereka Berjalan Beriringan Dan Menyusuri Sekitar Dengan Senter Ibu Kok Sepi Mana Orang Orang Ibu Menenggus Orang Termakan Isu Pocok Pocok Indah Lihat Itu Ibu Menunjuk Kerumutan Batang Bambu Dimana Seengoh Tubuh Dan Motor Yang Rebat Tahu Darinya Ibu Itu Orang Kenapa Teriak Indah Indah Dan Ibunya Gegas Melangkah Mendekati Dimana Indah Dan Ibunya Gegas Mendekat Dimana Pemuda Tergetak Panggil Warga Lain Kita Gak Mungkin Bawa Dia Seloroh Ibu Indah Sempat Bingung Tapi Akhirnya Ia Berteriak Meminta Tolong Warga Sekitar Tolong Tolong Sepi Selama Setengah Jam Indah Dan Ibunya Menunggu Tak Ada Seorang Pun Lewat Dan Datang Menolong Sedang Dari Kejauhan Indah Melihat Danang Di Ambang Pintu Dengan Tanang Melampai Dan Suara Lantang Memanggil Namanya Bu Kita Seret Aja Bu Itu Danang Manggil Manggil Ucap Indah Seraya Menunjuk Ke Arah Rumah Ibu Memijingkan Mata Dan Menatap Lurus Ke Arah Rumah Tak Tak Seorang Pun Di Ambang Pintu Ia Mengira Indah Hanya Berhalusinasi Saja Ibu Memilih Diam Takut Membuat Indah Kepikiran Ibu Dan Indah Lalu Bersama Menyerah Tubuh Pemuda Yang Lumayan Berat Menuju Rumah Membawa Tubuh Itu Tentu Mengeluarkan Energi Yang Tak Sedikit Indah Dan Ibu Ngos Ngosan Tubuh Pemuda Itu Mereka Letakkan Di Ruang Tengah Indah Membuka Caket Yang Melekat Karena Debu Dan Tanah Yang Menempel Ia Juga Mengubati Luka Lecet Didahi Dan Mencuci Muka Juga Tangan Si Pemuda Berharap Ia Bisa Lekas Siuman In Biarin Aja Besok Kalau Sudah Sadar Kita Bantu Warga Ditah Ibu Biarin Bu Indah Tunggu Mana Tahu Nanti Dia Kabur Terka Indah Kartini Mengangguk Pelan Ia Membawanya Bayinya Masuk Sedang Indah Ia Tertidur Di Kursi Panjang Kayu Seraya Menunggu Si Pemuda Yang Masih Tak Sadarkan Diri Seret Indah Menyebab Kordan Rusuh Yang Menutupi Jendela Ruang Tamu Tubuh Pemuda Itu Menglihat Kalah Sinar Matahari Pagi Menerpa Matanya Kelopak Mata Itu Melebar Dan Mengerja Berorang Kalim Tangan Kanannya Terangkat Dan Menutupi Karena Tatahan Dengan Sinar Matahari Yang Menyilaukan Mak Jangan Dibuka Godennya Silau Lirih Jodi Dengan Mata Masih Terpejam Kau Sudah Sadar Jadi Terhenyak Dan Lantas Mengangkat Tangannya Dua Bola Mata Berwarna Coklat Membulat Dan Menantap Heran Ke Arah Gadis Berhijab Lusuh Yang Berdiri Dekat Pintu Jendela Gedis Manis Itu Pun Tak Kalahiran Meski Hanya Mematung Dan Menantap Pemuda Itu Dengan Intens Kagum Karena Ternyata Pemuda Itu Punya Wajah Yang Tampan Dan Mata Yang Indah Di Dimana Aku Ujarnya Ia Ingin Berdiri Tapi Seluruh Tupunya Sakit Terutama Kaki Dan Tangannya Indah Merenikan Diri Mendekat Meski Sebenarnya Jantungnya Berdetuk Tak Aruan Kamu Ada Di Rumahku Tadi Malam Terjatuh Dari Motor Dan Pingsan Aku Membawamu Kesini Sama Ibu Syukurlah Kalau Kamu Sudah Sadar Terjatuh Aku Pemuda Kalau Kalau Ada Lelaki Di Rumahnya Namanya Kampung Banyak Gosip Nantinya Indah Berbicara Seraya Tertunduk Pemuda Itu Mengangguk Ya Benar Saya Akan Telepon Keluarga Saya Saat Pemuda Itu Merokoh Kantongnya Wangi Ubi Rebus Yang Menyeruak Dari Arah Dapur Ibu Datang Dengan Membuas Piring Ubi Rebus Dan Segelas Teh Ia Sempat Melirik Ke arah Pemuda Dan Tersenyum Syukurlah Den Bagus Sudah Siuman Monggo Sarapan Dulu Den Maaf Cuma Ubi Rebus Kami Tidak Punya Minyak Makan Kehabisan Kartini Dengan Sopan Meletakkan Piring Ubi Dan Teh Meja Pemuda Itu Tersium Simpul Dan Berusaha Duduk Dan Mengucap Terima Kasih Pada Kartini Terima Kasih Bu Maaf Merepotkan Ujar Pemuda Dengan Lembut Ia Lalu Meraih Sepotong Ubi Dan Melahapnya Karena Memang Perut Sangat Lapar Sejak Semalam Ia Belum Mengisi Setelah Makan Ia Memohon Ijin Kepada Kartini Untuk Menelpon Keluarganya Karena Sulit Baginya Untuk Pulang Dalam Keadaan Tubuh Yang Sakit Seperti Kamar Sekali Ia Mengintip Pemuda Dari Balik Gorden Pintu Kamarnya Pemuda Itu Tak Banyak Bicara Kartini Pun Seperti Tak Ingin Terlalu Tahu Tentang Dirinya Sekitar Setengah Jam Kemudian Sebuah Mobil Berwarna Putih Memutar Dan Menepi Di Halaman Rumah Sederhana Milik Kartini Ia Terheran Saat Melihat Serombongan Orang Datang Wajah Mereka Seperti Asing Begitupun Orang Yang Datang Nampak Kikuk Dan Bingung Maaf Bu Apa Benar Anak Saya Di Sini Katanya Tadi Malam Kecelakaan Di Depat Tanya Seorang Wanita Yang Memakai Jelipah Panjang Hingga Menutupi Separuh Badan Kartini Mengangguk Tapi Tatapannya Matanya Terlepas Dari Seorang Laki-laki Paruh Bayah Berpakaian Batik Hitam Tunggu Dulu Wajah Bapak Seperti Tak Asing Apa Bapak 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 Kikuk Dan Hanya Menggeleng Sementara Istrinya Hanya Menatap Heran Karena Saat Sudiro Datang Bersama Bihak Kepolisian Ia Tak Turut Certa Kartini Akhirnya Mempersilahkan Masuk Haru Di Saat Si Ibu Berija Panjang Itu Dengan Isak Tangis Memeluk Tubuh Lemah Putranya Ucapan Terima Kasih Ia Aturkan Dan Amplop Putih Ia Serahkan Awalnya Kartini Menolak Dengan Sopan Tapi Kemudian Berkat Pucuk Rayu Ia Pun Menerimanya Ini Untuk Ucapan Terima Kasih Ibu Kalau Tidak Ada Ibu Entah Apa Yang Terjadi Pada Putra Kesayangan Kami Kartini Mengulas Senyum Simpul Ia Akui Ia Butuh Uang Untuk Menyambung Hidup Saat Si pemuda Dipapah Tetapannya Melesat Pada Sebuah Foto Keluarga Pandangan Matanya Tertuju Pada Seorang Laki Parubaya Yang Mengingatkan Pada Sesuatu Tanpa Sadar Ia Menunjuk Dan Berucap Lirih Laki Itu Serentak Semua Orang Yang Berada Di Ruangan Termasuk Sudiro Menatap Foto Yang Ditunjuk Anak nya Detak Jantung Berdebar Amat Kencang Nafasnya Memburu Seketika Ia merasa Kembali Dikejar Rasa Bersalah Meski Kasus Itu Sudah Ditutup Dan Berdamai Hati Kecilnya Masih Berkecolak Mengingat Karena Ialah Nyawa Seorang Melayak Oh Dia Suami Saya Tapi Tapi Apa Bu Dia Sudah Meninggal Beberapa Hari Lalu Jodi Terpaku Mengingat Wajah Bapak Itu Amat Mirip Dengan Bapak Yang Ia Temui Sebelum Akhirnya Berubah Menjadi Pocok Dan Membuat Motornya Oling Hingga Terjatuh Berarti Dia Sudah Sudah Cepat Kita Ke rumah Sakit Kita Periksa Lukamu Secepat Kilat Sudirom Menyelah Ucapan Jodi Dan Melanjutkan Langkahnya Keluar Rumah Kartini Menghantar Kepergian Si Pemuda Dan Keluarganya Hingga Disambang Pintu Setelah Mobil itu Lempas Dari Pandangan Barulah Ia Masuk Kembali Dan Mengunci Pintu Sedang Jodi Dengan Alis Yang Tertaut Kening Yang Mengernyit Mencoba Pengat Ucapan Pocong Malam Itu Bapak Ada Yang Mau Jodi Bicarakan Oke Oke Itu Tadi Cerita Dari Pocong Itu Bapakku Ditunggu Part Selanjutnya Sebelum Cerita Kita Tutup Alangkah Baiknya Tekan Like Subscribe Dan Comment Oke Terima selamat menikmati